Oke, silakan Anda mulai dengan project baru, kemudian silakan tambahkan device simulator dan input system dengan menggunakan package manager. Kemudian kita pasang device simulator, gunakan landscape, landscape phone, seperti ini contohnya, karena kita akan membuat game yang tampilannya landscape. Jangan lupa untuk men-setting juga input system, di-analysis input debugger, kemudian Anda aktifkan simulator input from mouse and pen, jadi siapkan seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan dengan membuat bola yang akan dilontarkan. Untuk itu, di sini kita akan lakukan klik kanan, pilih 2D object, kemudian Anda pilih physics dynamic sprite. Oke, 2D object, physics, dynamic sprite. Nah, di sini kita beri nama bola. Anda lihat ada bola di layar, seperti ini. Nah, apa perbedaan antara create 2D object biasa dengan yang dynamic sprite ini? Kalau Anda pilih yang dynamic sprite, maka secara otomatis Unity akan menciptakan sebuah objek, dan otomatis menambahkan beberapa komponen di dalamnya, yang menyebabkan objek itu bersifat dynamic, ya. Jadi, pertama dia ada collider. Oke, untuk collider ini kan ini ya, kotak tidak terlihat yang digunakan untuk kalkulasi tabraan atau sentuhan dengan objek lain. Ini rigid body ini yang membuat objek ini bergerak, ya. Jadi, sesuatu komponen yang bisa dipengaruhi oleh engine physics, seperti gravitasi atau daya dorong. Oke, jadi otomatis sudah ada komponen-komponen yang disertakan ke dalam objek ini. Kalau kita jalankan, maka bolanya akan jatuh ke bawah, ya, karena terpengaruh gravitasi yang dihandle oleh rigid body. Nah, kita akan ubah dulu warnanya menjadi merah, teman-teman. Kemudian kita siapkan lantai di bawah sini. Klik kanan di hierarki, 2D object, sprite, square. Oke, kita bikin floor-nya ya, atau ground atau floor. Oke, kita buat agar setelahnya besar. 50-20. Kemudian, text-nya ini 0. Y-nya mungkin 14. Ya, sorry. Minus 14. Nah, seperti ini. Oke, kalau Anda merasa ini kurang pas, Anda bisa naikkan atau turunkan. Seperti ini. Warnanya saya set hijau. Eh, seperti ini. Oke. Kemudian, supaya ada collision dengan bola, maka ground-nya harus diberi komponen, ya. Di sini kita beri komponen collider. Tapi, kita pilih yang box collider. Oke. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, kita akan bikin bolanya memantul. Oke. Oke. Oke, untuk membuat bolanya ini menjadi bonci. Apa namanya? Bisa melontar-lontar begitu, ya. Boncinous. Ada boncinous-nya. Maka, Anda harus menambahkan material di sini, ya. Oleh karena itu, kita siapkan dulu file-nya. Klik kanan. Create folder. Beri nama materials. Kemudian, di dalamnya kita create object 2D. Sorry, bukan 2D, ya. Tapi, physics. Pilih physics material 2D. Oke. Beri nama physics bold. Kemudian, Anda klik. Di sini ada boncinous. Anda bisa atur nilainya. Misalkan 0,5. Kemudian, Anda klik bold-nya. Kemudian, di bagian material Anda drag physics bold ini ke material di sini. Nah, kita akan coba tes. Jalan-jalan dulu. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin, apa namanya, bangunannya, ya. Menggunakan balok-balok square yang sama, oke. Oke, kita buat sebuah balok lagi, ya. Kita akan pilih square lagi di sini. Oke, kemudian kita akan scale. Sedikit. Sedikit. Jadi, kita scale. Oke, kita akan ganti warnanya menjadi chop. Seperti ini. Oke. Lalu, kita akan atur posisinya, ya. Oke, sebentar. Ini seperti ini. Ya. Oke, ini kurang tinggi, ya. Nah. Ya. Kita beri nama blok. Dan, agar dia terpengaruh dengan gravitasi, ya. Jadi, kita harus tambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah box collider. Kemudian, dia juga harus punya rigid body duty. Oke. Pastikan, apa namanya, dia bisa jatuh, ya. Kalau kita jalankan, ya. Ketika dihantam oleh bolanya. Oke. Kita akan duplicate bloknya. Seperti ini, teman-teman. Kemudian, kita akan posisi blok keduanya. Kita atur X-nya. Seperti ini. Oke. Kemudian, kita duplicate lagi. Kita atur posisi Y-nya ke atas. Seperti ini. Kemudian, rotasinya. Kita miringkan. 90 derajat. Ya. Seperti ini. Scale-nya kita besarin kali. Panjangin, ya. Nah, seperti ini. Oke. Yang ke lantai 2-nya, ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian, setelah itu, kita akan duplicate semua. Kemudian, kita geser ke atas. Seperti ini. Oke. Kemudian. Kemudian, kita pindahkan yang paling atas ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba, apakah ter... Kita lihat, ya. Ini kan penggunanya ada semacam ronggang-ronggang, ya. Nah, kalau kita jalankan. Bangunannya berpengaruh gravitasi. Sehingga, nanti kita akan coba tabrakan dengan si bola. Agar bangunannya roboh. Oke. Oke. Langkah selanjutnya, kita akan bikin pivot. Titik pivot, ya. Dimana kita akan membuat spring join. Semacam koneksi antara bola dengan pivot tersebut. Sehingga kita bisa mensimulasikan banyak hal. Misalkan, slingshot atau breaking ball, gitu ya. Dimana bolanya akan terikat dengan titik pivot tersebut. Nah, karena itu, kita ciptakan objeknya. To the object, sprite. Lalu pilih... Sorry, physics, ya. Physics, ya. Kemudian pilih static, sprite. Nah, ini kita ganti dulu menjadi circle. Sorry. Kita ubah dulu bentuknya menjadi circle. Saya ulangi lagi. Sebentar, ini circle. Oke. Kemudian, kita tidak perlu collider, teman-teman. Jadi, kita remove collider-nya. Kemudian, pastikan body type-nya static. Untuk warna, saya seti hitam dan agak transparan, ya. Karena ini hanya digunakan sebagai titik acuan atau titik pivot. Scale-nya kita kurangin. 0,5. 0,5. 0,5. Oke. Kemudian, kita atur posisinya. Agak atas. Seperti ini. Oke. Kita geser. Seperti ini, ya. Mungkin terlalu kecil, ya. 0,7. 0,7. 0,7. Sedangkan bola merahnya, kita geser juga ke belakang sedikit. Dan, ke atas. Nah. Kita akan bikin, apa ya. Semacam spring join. Semacam koneksi. Tali, begitu ya. Tali yang bisa melar juga. Kemudian, kita akan coba menghancurkan bangunan ini dengan melepaskan bolanya. Seperti, seperti breaking ball. Oke. Untuk menambahkan spring join. Caranya adalah, Anda tinggal klik bolanya dulu. Oke. Kemudian, Anda add komponen di sini. Carilah spring join. Oke. Spring join 2D. Kemudian, pada bagian connected rigid body-nya. Anda drag and drop static spread ke situ, ya. Harusnya ini di rename aja, ya. Jadi, kita rename jadi pivot. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, bolanya sekarang ter-attach, ya. Tercantolkan dengan si pivot. Oke. Kita akan lihat, ya. Kita play. Ya, seperti itu. Nah, ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi, seolah-olah ada semacam tali penghubung yang tidak terlihat. Antara si bola merah dengan si pivot. Oke. Bila ini, ingin Anda bisa atur berbagai macam property di sini. Ya, distance ini adalah jarak antara pivot dengan bola. Di mana jaraknya berubah. Akan berubah sesuai posisi awal bola tersebut. Oke. Damping ratio ini untuk memperlambat. Ya, ada semacam rem, begitu, ya. Yang mengurangi velocity dari bolanya. Oke. Dan Anda bisa coba yang lainnya, ya. Supaya Anda bisa dapatkan simulasi yang Anda inginkan.